Intro Libur lebaran dimanfaatkan warga masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Selain mengunjungi berbagai tempat wisata, wisatawan banyak memilih wisata petik apel karena untuk mendapatkan suasana yang berbeda dengan biaya yang terjangkau. Wisata petik apel ini mengalami peningkatan pengunjung lebih dari 70 persen. Momentum libur lebaran banyak dimanfaatkan warga masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu karena beragamnya tempat wisata dan sarana penunjang ke pariwisataan yang mendukung para wisatawan untuk berkunjung dan berlibur ke Kota Batu. Tidak hanya tempat wisata besar yang ramai dikunjungi, tetapi wisata petik apel pun mengalami peningkatan pengunjung yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena wisatawan ingin menikmati suasana berwisata yang asri, tenang dan alami, serta biaya yang terjangkau. Seperti yang terlihat di kawasan kebun apel di wilayah desa Tulung Rejo yang menjadi pilihan para wisatawan untuk berwisata petik apel dengan biaya masuk di kisaran Rp25.000 dan bisa memetik dan makan buah apel yang masih segar di lokasi. Menurut salah seorang penyedia jasa wisata petik apel menjelaskan, pada libur lebaran ini pengunjung ada kenaikan hingga 70%. Kondisi ini disambut positif para penyedia jasa wisata dan petani apel karena selama bulan puasa, kunjungan wisata petik apel turun drastis. Banyak pihak berharap perhatian dan kepedulian pemerintah kota batu melalui dinas pertanian untuk membantu para petani apel karena tingginya harga pupuk dan obat-obatan sehingga banyak tanaman apel berganti menjadi bunga dan sayuran. Datang dari mana aja nih kebanyakan Pak? Kebanyakan kalau sekarang dari daerah Surabaya, Jakarta, yang banyak, Jawa Barat, keseluruhan. Dalam satu hari bisa berapa ini yang masuk? Dalam satu hari orangnya? Bisa sampai sekitar 250 orang, bisa lebih. 250 orang, Pak ya. Jenis apel yang disediakan apel-apel yang jenis apelnya? Di dalam ada mana lagi? Gridsmith sama Room Beauty. Oh berarti tiga apel ya? Oh berarti pengunjungnya ada kenaikan sekitar 70% ya? Harapan sebagai penyedia jasa wisata petik apel ke depan seperti apa ini? Harapannya kita semoga pengunjung tambah rame, Bapak. Biar petani apel juga nggak sampai merasakan kerugian. Biar pohon apel di kota patuh juga nggak sampai punah. Bisa bertahan ya? Bisa bertahan. Selama ini menurut jendengan apa? Partisipasi pemerintah kepedulian seperti apa nih? Pemerintah kota batu ini? Alhamdulillah partisipasi pemerintah nggak ada, Bapak. Bantuan bibit juga nggak ada. Bantuan obat-obatan, bantuan pupuk juga nggak ada. Masih belum mungkin ya? Karena udah denger-denger rencana sudah mau ada-ada bantuan ini buat petani apel ini. Dengar-dengar. Semoga aja ada, Bapak. Semoga aja ya? Biar petani juga nggak kesulitan cari pupuk kandang, pupuk kimia. Soalnya sekarang perawatan pohon apel lumayan sulit dan biaya perawatan juga mahal, Bapak. Obat-obatan tentunya ya, yang mahal. Jadi harapannya lebih peduli mungkin ya, ada kepedulian. Semoga aja pemerintah lebih peduli, Bapak. Iya, agar apel tidak punah. Biar ikon kota wisata batu nggak sampai punah. Punah. Iwan Hikmawan melaporkan. Sering, Mbak, ada. Sering, Mbak, ada.